Selamat datang di channel Kortaka Iguzio, channel yang bersebut di video tentang teman-teman tentang youtube dan juga senjata kesulitan mencari channel saya telah saya Kortaka KOROTA akan mencari channel saya di urutan yang akan ke atas, sepertinya mungkin paling atas di video saya yang ke-2437 ini saya akan membahas FVB dari 9 dan 18 seperti video-video saya sebelumnya saya pakai 3 cara, cara yang pertama yaitu menyebutkan semua faktor-faktornya kita mulai dari 9, kita buat seperti ini, disini selalu dimulai dari angka 1 dan disini selalu angka yang sama dengan atas saya yaitu 9 nah setelah 1 kita lanjut 2 ya, karena 9 ini genjil berarti 2 tidak bisa lanjut 3 nah 3 kali 3 sama dengan 9 gitu ya, ini 1 kali 9 sama dengan 9, 3 kali 3 sama dengan 9 nah karena ini angkanya sudah sama berarti ini sudah selesai gitu ya jadi faktor dari 9 adalah 1, 3, 9 lanjut 18 kita buat sama seperti ini, disini selalu dimulai dari angka 1 dan disini angka yang sama dengan atasnya yaitu 18 nah 1 kali 18 sama dengan 18 gitu ya, setelah 1 lanjut 2, 2 kali 9 ya, 2 kali 9, 18 setelah 2 lanjut 3, 3 kali 6, 3 kali 6, 18 nah 4 tidak bisa, 5 juga tidak bisa ya, karena 18 tidak bisa dibagi 4, tidak bisa dibagi 5 sedangkan 6 sudah ada, berarti ini sudah selesai faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18 nah dari ini kita pilih yang sama, disini yang sama ada 1, ada 3, ada 9 ya kita pilih yang paling besar yaitu 9 jadi FB-nya adalah 9 cara yang kedua yaitu membagi dengan faktor-faktor prima yang sama kita tuliskan dulu 9 dan 18 ya kita bagi dengan faktor prima paling kecil dulu yaitu 2 nah karena ini ganjel tidak bisa dibagi 2, berarti prima berikutnya yaitu 3 3 ya, nah 3 ini bisa, dua-duanya bisa dibagi 3 9 bagi 3 yaitu 3, 18 bagi 3 yaitu 6 nah kita lanjut, ini masih bisa dibagi 3 lagi, kita lanjut bagi 3 gitu ya 3 bagi 3, 1, 6 bagi 3, 2 nah karena disini angkanya sudah 1, berarti ini sudah selesai FB-nya adalah 3 kali 3, 9 gitu ya cara yang terakhir, cara yang ketiga yaitu faktorisasi prima pohon faktor nah 9 kita buat pohon faktor, disini kita bagi 3, hasilnya 3 ya nah ini sudah prima semua, berarti ini sudah selesai, lanjut 18 18 kita bagi dengan 2, hasilnya 9, 9 dibagi 3 ya 3 hasilnya 3, ini juga sudah prima semua, berarti ini sudah selesai 9 sama dengan, karena ini 3-nya ada 2, berarti 3 kuadrat gitu ya jangan di 18, itu 2 kali, ini 3-nya ada 2, berarti 3 kuadrat 2 kali 3 kuadrat, nah disini yang sama adalah 3 kuadrat ya, 3 kuadrat ini sama berarti FB-nya adalah 3 kuadrat sama dengan 9 gitu ya nah dari ketiga cara ini teman-teman tinggal pilih, mau pilih cara 1, cara 2, atau cara 3 atau pilihlah cara sesuai dengan perintah soal kurang lebih demikian, semoga bisa dipahami jika masih belum paham bisa ulangi lagi videonya, jika masih belum paham, ulangi terus sampai benar-benar paham jika 1 video ini tidak cukup buat teman-teman untuk menguasai materi kali ini materi tentang FB, bisa tonton video-video saya sebelumnya ya video-video saya yang lain yang membahas tentang FB sudah 52 atau berapa sudah lebih dari 50 video ya dengan video sebanyak itu, saya rasa teman-teman akan menguasai materi kali ini gitu ya jika ada kesalahan dalam perhitungan pengucapan dan lain-lain mungkin saya kurang teliti sebagai manusia biasa berdiamaklumi jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain juga boleh berikan komentar, tangkapan, dan juga pertanyaan kurang lebih demikian, semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, share, berikan lonceng, berikan komentar positif sesuai video saya, tonton juga video-video saya yang lain jangan komentar spam, jangan komentar copy paste jangan komentar dengan link, jangan komentar-komentar subscribe jangan komentar-komentar dikunjungi yang paling penting, jangan melanggar peraturan Youtube dan jangan mengajak melakukan pelanggan Youtube terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai